Oke guys, kita akan langsung lihat aja ke kartu kustom yang dikirimin sama si Pian ya Kita bisa lihat disini, seperti biasa ya, sudah 2 kali atau 3 kali gitu Gue dikirimin kartu kustom dengan kemasan seperti ini, kemasan Pian Dan buat kalian semua yang pengen order juga kartu kustomnya Bisa langsung aja klik link di deskripsi Atau gak kalian ke Instagramnya si Sofian Di Sofian Maliki, oke? Gue bakal taruh disini Baiklah ini kita langsung buka aja karena ini box nge-slide Dan oke, di dalamnya sudah ada kustom kartunya Ada 2 pack, mungkin kita harus buka yang ini dulu guys ya Soalnya katanya kita dikirimin yang buku No Hero Academia Dan setelah lagi ini yang misteri guys Jadi langsung aja kita buka yang gede dulu ya Bentar ya Oh my god Yaudah guys, gak apa-apa ya Kita rusak saja Oke, itu dia Sekarang ini ada berapa kartu ini? Gue gak tau guys, kalian hitunginnya ntar ya Yang pertama kita punya Emi Fukukado Ini temennya si Eraser ya Guru juga Guru dari para hero-hero Tapi di sekolah lain guys Bukan di sekolah Yang Aduh, tau lah gue Pokoknya sekolah utamanya lah Sekolah si Deku ya Memaksa target lawan untuk tertawa Oh iya, ini Miss Smile apa? Miss Jok Oh iya, Miss Jok Lalu kita punya Masaki Jadi Masaki ini hero Hero dari sekolah-sekolah utama ya Sekolah si Deku Kayaknya sih Jadi dia itu partnernya si Gairdos ya Yang tadi si Emi Fukukado itu partnernya si Carnivine Next one Kita punya si Nyakamihara Jadi ini adalah top hero ya Kalau gak salah Oh iya, namanya Edshot Edshot memiliki kemampuan untuk menipiskan dan memanipulasi tubuhnya Serta meregangkan anggota tubuhnya Dia bisa berubah jadi kertas Ingat itu guys, ingat Next one kita punya Taishiro Toyomitsu Jadi dia ini adalah guru magang ya Eh bukan guru magang Kayak hero yang membekerjakan si itu guys Retrio Gue lupa namanya siapa Yang rambutnya merah Dan ini dia kekuatannya kebal guys ya Kalau misalnya dia dipukul Dia gak bakal berasa soalnya ada lemaknya Dan terakhir-terakhir waktu dia ngerilis Juru-se itu Dia langsung jadi berotot guys Langsung jadi roti sobek ya Gara-gara itu semua lemaknya dipakai berkekuatannya Jadi semakin banyak dia makan, semakin banyak lemaknya yang dia setor di tubuhnya Dia akan menjadi lebih kuat dan bisa melancarkan banyak serangan guys Jadi seperti itu ya Ibaratnya udah kayak One Punch Man lah Tapi dia harus pake lemak guys buat energinya Dan dia fighter Pokemon-nya itu Hariyama dan si Makuhita ya Jadi sama-sama fighter-fighter Oke next one Kita punya Nah ini si Blue jeans ya Oh best jenis Blue jeans lagi Best jenis Sunagu Hakamada Jadi dia ini punya kemampuan untuk memanipulasi benang-benang yang ada di bajunya Di jeansnya ya Oke next one Geng Orga Merupakan seorang pahlawan Yang memiliki kemampuan Seperti Paus Pembunuh Sesuai dengan namanya Geng Orga Dia adalah hero yang bermotif Paus Orga Dan kita bisa liat guys Ini dia partnernya adalah Kyogre ya Karena Kyogre sendiri merupakan gabungan dari Orga mungkin Soalnya mirip banget guys Next one Kita punya Wih gile Shiny Dadragon Ini siapa nih Higami Maejima Ini guru juga Kayaknya sih dia guru STM ya Guru teknik mesin Soalnya gue gak gitu hafal sih sama karakter ini guys ya Nah next one kita punya Ectoplasm Dia juga guru ya Tuh dia bisa shadow clone guys Kayak Naruto Dan dia ini partner Pokemonnya Banette Oke next one Kita punya ini dia member keempat dari Pussycat ya Kita punya Chatora Waktu kemarin kita nge-review yang cewek-cewek ya Kita dapet tiga-tiganya Untuk member-member ceweknya Dan sekarang kita dapet yang member cowoknya ini Next one kita punya Nah ini si ini ya Semento ya Sementos deh Sementos Namanya Ken Isiyama Jadi dia ini punya kekuatan untuk Yang ngeluarin semen Karena namanya itu Sementos Partner Pokemonnya adalah Stormjourner Oke next one Nah Si Thirteen Jadi ini hero yang bener-bener misterius ya Dan dia punya kekuatan untuk menciptakan Sebuah lubang hitam yang akan menghisap segalanya Jadi partner Pokemonnya nihilego Next one Kita punya Shinjin Ishiya Si Shinjin Ishiya ini pro hero juga Pro hero yang punya kekuatan untuk Ngeluarin kayu dari tubuhnya ya Entah ngeluarin kayu doang Atau manipulasi kayu Gue gak tau Tapi yang jelas partner Pokemonnya adalah Nah bener banget nih ya Si monyet ijo dan Phantom Oke Next one kita punya Snipe Dan Tanpa harus gue mikir keras lagi Snipe dan Imteleon ini bener-bener Sama ya Partner Pokemon yang tepat buat si Snipe Karena mereka berdua itu jurusnya nge-snipe-nge-snipe ya Satu Snipe namanya Dan satu lagi Dia bisa Snipe Si Inteleon Yes That's good Next one kita punya Rumi Usagiyama Dikenal sebagai Mirko atau Rabbit Hero Sesuai dengan namanya Kekuatan yang dimiliki adalah kekuatan kelinci Ya kalian udah tau lah ya Kelinci-kelinci Sama Nah sekarang kita punya Sekijiro Kang Kalau gak salah guru juga Di UA Ya UA namanya ya Dan dia partner Pokemonnya itu Scizor Oke Nah Kita punya Nezu Jadi Nezu ini adalah kepala sekolah Dan Kayaknya sih ya Dia itu punya kekuatan yang hebat Sebenernya bukan kekuatan sih Lebih ke intelektual ya Kepintaran gitu Jadi itu pinter banget IQ-nya di atas manusia Rata-rata Partner Pokemonnya adalah Togedemaru Next one Kita punya Sora Hiko Ah Gran Torino guys Jadi Gran Torino ini adalah guru dari All Might Dan dia juga merupakan guru magang ya Ibaratnya ya Guru magang dari si Deku Dia ini hebat loh guys Pro hero ya Sudah pro sekali Sudah senior malah Dan dia ini Partner Pokemonnya adalah Emulga Oke next one Hizashi Yamada Ini si DJ ya DJ yang menyebalkan Yang kalau lagi Nge-anounce sesuatu di acara Pasti Yeah Are you ready? Yeah Gitu loh pokoknya Gue gak tau sih Udah lama gue gak nonton guys ya Dan dia ini partner Pokemonnya Explode Next one Nah Ini Aizawa Sensei Partner Pokemonnya ini Kovagrigus ya Mungkin buat menyelimuti dia Supaya dia Kalau lagi tidur Bisa nyenyak gitu guys Next one Nah Ini Emboar ya Kalau gak salah namanya ya Yes Kita punya NG Todoroki Atau Endiavor Jadi Endiavor ini Merupakan Pro hero juga Hero nomor 2 Di dunia ini Gara-gara All Might Pension Jadi si Endiavor ini Menjadi hero Nomor 1 ya Nomor 1 pro hero gitu Si ini guys Di movie guys ya Karakter di movie Pokemon yang paling baru Kalau gak salah Coco Lalu next one Gue belum nonton sih guys Si Coco ini ya Jadi gue gak gitu tau Next one kita punya Chloe Chloe ini Karakter di series ini ya Pokemon Journeys ya Next one kita punya Marni Si Marni Si Marni ini jarang sekali Tersenyum ya Bahkan di gamenya dia cemberut terus Kayak cool gitu Uuh banget Pokoknya gue demen dah Pokoknya deh Nah ini si Morpeko nya juga Hehehe Senyumnya Ya ampun Lucu banget ini karakter guys Mantap Next one kita punya May Jadi si May ini adalah karakter dari Animnya Generasi ketiga ya Waktu si S lagi di Hown Hown region Next one Kita punya Risa Ini juga dari movie Pokemon Kalau gak salah Tapi gue belum nonton guys Mohon maaf Next one kita punya Lana Ini dari Sun and Moon Dan kalau misalnya kalian perhatikan itu Si Eevee nya Dia ada poni ya Eevee nya si Lana ini lucu banget Oke next one Kita punya Serena Serena ini dari Pokemon X and Y Oke dan ini Eevee juga Lucu banget ya Jadi mereka berdua Sama-sama punya Eevee Ya Eevee itu emang Pokemon favorit cewek-cewek sih ya Saya banyak sekali Ciwix-ciwix yang suka banget Dengan Eevee Next one Kita lihat Ih ini dia kartu Barunya si Pian ya Ini adalah kreator Dari kartu-kartu Custom card ini Oke dia ini Partner Pokemonnya tetap Masih sama Kelelawar ini ya Eh sama guys kemarin Gue lupa guys Oke next one Wow ini dia kartu gue guys ya Jadi kemarin dia bilang Mau request Pokemon gak Pokemon Galer region Favorit gue Dan ya Gue bilang Galerian Ponita Beneran dibikinin guys Galerian Ponita There it is Lucu banget ya Aneh banget gak sih Kalau gue pilih Galerian Ponita Tolong komen di bawah ya Dan Oh sama Oh Oke Gue dapet 3 kartu nih 3 copy Dari kartu gue Jadi mungkin nanti Yang duanya Kita apain ya Kita giveaway aja kali ya Guys follow instagram gue Atkalzevanya Kalau misalnya kalian pengen Dapetin salah satu Kartu ini Saya bakal giveaway 2 kartu Follow dulu aja Instagram gue Dan nanti Gue bakal bikin postingannya Dimana gue bakal giveaway 2 kartu ini Dan kalian bisa ikutan Di giveaway nya Oke Dan ya guys Itu aja dari video kali ini Banyak banget kartu yang kita dapet Kartu custom card Jadi thank you juga Buat Sofian Maliki Yang sedang mengirimkannya ke gue ya Jangan kapok-kapok bro Teruslah berkarya Dan teruslah Bikin Indonesia Bangga ya Kita punya custom card sendiri Mantap Jangan lupa share video ini Ke temen-temen kalian Dan jangan lupa guys Di subscribe Kalau misalnya kalian belum subscribe Kalian jangan subscribe Kalian gak bakal ketinggalan Komen saya gue upload Makanya guys Di subscribe ya Jangan lupa Oke guys Have a good day Stay awesome Bye bye Woo